Intro Dewan Kesenian Jakarta, DKJ bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menggelar acara menonton film gratis, Kineforum Misbar. Acara ini terbuka untuk umum dan disajikan secara gratis. Meski acara digelar di tempat terbuka, namun kualitas film tidak akan kalah dibandingkan bioskop. Dan untuk lebih jelasnya telah hadir di studio bersama saya, Manager Program Kineforum Misbar, Alexander Matius. Selamat siang, Mas Matius. Selamat siang. Senang ya, sudah dari sebulan dan ini bisa dikatakan sukses gitu? Ya, bisa dibilang gitu. Ada di Blok S, ada kemudian ada di Taman Menteng dan ini sudah kedua kalinya digelar, Kineforum Misbar ini. Bagaimana sih kalau dibandingin tahun lalu keramaian yang ada? Animonya sama, mendatangkan warga juga cukup banyak. Sampai dengan satu minggu sekitar, biasanya rata-rata hampir 50-90 orang sudah datang. 50-90 orang? Dan terbanyak sih 250 lebih. Setiap minggunya itu ya? Iya, setiap minggu. Karena faktor gratis atau gimana nih, Mas? Mungkin karena kesempatan menonton yang langka sih, dengan konsep yang beda. Kemudian juga banyak warga sekitar yang belum bisa menikmati tontonan di bioskop. Jadi mereka datang untuk, wah, menonton film gitu kan. Tapi kan, pastinya harapannya tidak cuma rame karena gratisan saja nih. Kalau Anda lihat bagaimana sih pengunjung-pengunjung yang kita bisa katakan sosial klasnya, itu ada di edukasi yang baik, sampai A, sampai dengan B, berapa persen kira-kira? Sebenarnya justru merata sih. Merata? Maksudnya yang biasa kita lihat penonton di bioskop pada umumnya itu juga hadir. Yang kita nggak bisa lihat pada bioskop pada umumnya juga hadir. Termasuk warga sekitar dan anak-anak. Artinya mereka memang sekarang sudah mulai bagus ya, bagaimana orang menyadari bahwa kualitas film Indonesia ini bagus sebenarnya. Iya. Iya, beberapa film di sini yang saya lihat, ini ada Kualitas 2, film lama dan ini lucu sekali. Kemudian ada juga Pendek dan Segar, Macan Kemayoran, kemudian Sokolah Rimba, dan sebagainya. Ini film-film yang bisa jadi unggulan film Indonesia. Sebenarnya karakter film apa aja sih yang sengaja dipilih di pertunjukan kali ini? Kita berdasarkan tema, seperti biasa. Temanya tahun ini lawan, kebetulan. Maksudnya apa itu, lawan? Lawan sebenarnya kan biasanya kita taunya itu sifatnya destruktif kan. Kemudian juga pertempuran fisik misalnya, lawan. Nah, kita mau mencoba lawan ini adalah menawarkan gagasan, ide gitu. Nggak cuma sebatas fisik, tapi juga pikiran. Nggak cuma destruktif, tapi juga konstruktif. Nah, makanya kita mengambil film, saya dan Adrian Jonathan, selaku programmer, akhirnya membingkai acara ini dengan film-film yang kira-kira temanya sesuai dengan lawan ini. Naik. Seperti di quality 2 ada adu bantal gitu ya. Kemudian kalau di Belenggu dan juga Atheis, apa yang relevan dengan itu? Kalau untuk Atheis mungkin ya, Atheis kan lebih ke berlawan secara ideologi ya. Lebih berlawan secara religius sifatnya. Dan selain itu juga kita melawan agar penonton juga bisa menikmati film klasik yang selama ini susah untuk ditonton. Biasanya kan kalau di luar negeri kita mungkin gampang aja bisa nonton film klasik dengan kualitas yang baik. Tapi di Indonesia kan susah. Oke, oke. Gimana respon dari pengunjung-pengunjung yang datang sama ini? Positif, sangat senang, sangat menghibur. Dilihat dari sosial media yang biasa mereka tulis di Twitter atau di Instagram juga sangat senang sih. Artinya memang mereka sangat terpuaskan begitu ya sampai tanggal 20, tanggal 30 November ini. Sampai tanggal 6 Desember ya? Acaranya iya. Ada film-film animasi juga? Animasi di program reguler Kineforum tapi nggak di Kineforum Misbar. Oke, oke. Nah, kita bicara sekarang tentang Kineforumnya. Ini sebenarnya satu konsep yang menarik. Karena baru sekali ini ada open air cinema di Indonesia gitu kan. Kenapa ngambil konsep layar tancap gitu? Sebenarnya yang paling familiar dengan masyarakat, khususnya Jakarta adalah konsep bioskop layar tancap. Di mana bioskop ini kan mendatangi penontonnya. Bukan kita yang mendatangi bioskopnya. Bisa mobile gitu ya? Bisa ada di mana aja? Iya, dan bisa mobile dan bisa dinikmati sama siapapun. Jadi kita mau mengulang kembali soal layar tancap ini di Kineforum Misbar. Oke, oke. Jadi ada semacam nostalgia tapi juga soal kesempatan menonton untuk mendatangi penontonnya. Dengan resiko kalau misalnya tiba-tiba hujan, berarti harus siap jas hujan. Iya, biasanya panitia akan menyediakan jas hujan. Dan kemarin sudah ya? Sudah. Iya, itu satu konsep yang lumayan menggelitik. Tapi biasanya yang begini-begini, ini yang paling disukai sama apa yang kita bilang sekarang itu anak-anak hipster. Hister Jakarta, Hister Bandung. Tapi enggak ya, enggak cuma anak-anak muda yang seperti itu aja yang datang? Enggak, enggak cuma anak-anak muda seperti itu. Kebanyakan sih yang menarik adalah warga sekitar sih. Hmm, oke, oke. Jadi tiba-tiba datang berbondong-bondong yang biasanya kita enggak pernah lihat sama sekali di bioskop. Pada umumnya, datang berame-rame dan ada acara apa nih, ada film apa nih, seperti itu sih. Hmm, oke, oke. Nihiburan lainnya juga ada ya? Iya. Seperti band? Iya. Kemudian apa lagi? Hari ini kita akan ada kegiatan bersama anak-anak. Jadi secara khusus, sesuai dengan temanya, kita membuat satu program di mana memberikan kesempatan anak-anak untuk menonton film. Karena selama ini kan terbatas sekali film yang ditonton di bioskop, khususnya Indonesia, itu mengambil angle-nya kan angle remaja ke atas. Tapi ini anak-anak. Oh, oke, oke, oke. Tapi ini ada beberapa filmnya kayaknya yang memang tidak diperuntukkan untuk anak-anak, gitu kan? Apakah panitia sendiri menyortir, gitu? Misalnya saya bawa anak nih, anak saya nggak boleh ikutan ke dalam atau gimana tuh? Iya, kita membuat klasifikasi usia tentu saja untuk semua film. Nah, ketika penontonnya datang misalnya tidak sesuai dengan klasifikasi usia tersebut, maka penonton tersebut tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan. Jadi ada tempat menitipan anak juga? Belum. Iya, di luar aja, bisa main-main, karena luas kan. Iya, itu bisa makan di blok es ya. Ya, nanti penutupannya di Taman Menteng. Kita nanti tanyakan lagi seperti apa sih sebenarnya nanti akan dikemas penutupannya tentu akan lebih seru lagi. Dan juga apa sih film-film unggulan dan bagaimana di mata pengamat film. Tentu saja setelah yang satu ini. Kita masih membahas mengenai pergelaran Kineforum Misbar bersama manajer program Kineforum Misbar, Alexander Matius. Dan di segmen ini telah bergabung bersama kita sutradara yang juga pengamat film, Damian Dematra. Selamat siang. Selamat siang. Pas Damian, agak terjebak macet ya. Tau kar free day dulu nih. Tapi yang jelas tadi kita sudah berbicara beberapa list film di Kineforum Misbar ini. Yang menurut saya sendiri sih ini menarik sekali karena baru kedua kalinya digelar di Jakarta dan ternyata punya respon yang cukup bagus ya. Bagaimana sih sebenarnya konsep seperti ini tuh diterapkan di Indonesia tuh apakah relevan atau tidak gitu menurut Mas Damian? Wah sangat relevan ya. Bahkan saya sempat mengusulkan beberapa kali kemarin kepada pemerintah dan juga kepada media. Agar kalau bisa dengan di blokirnya, bukan di blokir ya, tapi dengan dipersulitnya film-film Indonesia untuk tayang di bioskop. Oleh pihak-pihak yang kita tidak tahu dari mana, maka seharusnya layar tancap itu adalah merupakan salah satu pilihan. Jadi kalau bisa di setiap kabupaten ya, kalau di kabupaten kalau Kineforum punya cukup fasilitas dan mungkin support dan akses. Kalau bisa malah di seluruh Indonesia hal-hal seperti ini karena ini sangat menarik sekali. Iya benar-benar, tapi sejauh ini baru indie movies nih banyak-banyak yang ada di sini. Padahal kan kalau misalnya yang digemari, dipelosok-pelosok, biasanya yang terkenal-terkenal. Itu kan yang mungkin katakanlah kayak Laskar Pelangi atau ya pokoknya box office-nya Indonesia gitu. Gimana otomatis? Sebenarnya sih lebih ke kesempatan menonton ya. Maksudnya kita juga memilih filmnya yang jumlah penontonnya tidak sudah ditonton oleh orang banyak. Misalnya kayak Laskar Pelangi kan sudah lebih dari 2 juta, 4 juta bahkan. Nah justru kita mengambil film-filmnya yang justru mendapatkan kesempatan tanya di bioskopnya lebih sedikit dibandingkan film-film lain. Sehingga film tersebut mendapatkan kesempatan ditonton orang lebih banyak. Oke, mungkin seperti filmnya Mas Damian juga tapi belum ada di list nih. Karena kan mungkin untuk yang tema lawan ini kan mungkin film saya nggak masuk ke sana. Oh, nggak masuk ke sana. Jadi kan dia kan ada konsep tentang lawan ya. Nah kalau film saya kan nggak lawan tapi rangkul gitu kan. Tahun depan, tahun depan kan aku sebesar kan. Iya, kita lihat tahun depan sih. Tapi setiap tahunnya selalu akan sama itu tempat-tempatnya? Nggak. Ini perhelatan kedua. Tahun lalu kita di Monas. Tahun ini kita di 2 tempat. Di Blok S dan Taman Menteng. Kenapa sih cuma di Jakarta aja kan banyak yang pengen ada layar pancip seperti ini juga? Kita fokus terlebih dulu di Jakarta. Karena di Jakarta pun masih banyak orang yang belum bisa menonton film-film Indonesia. Dan lagian kita juga kerjasamanya sama di Nas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Jadi memang fokusnya sengaja di Jakarta dulu. Oke. Film-film seperti ini seperti tadi kata Matius ya. Bahwa tidak banyak orang yang ingin menonton atau tertarik menonton film-film yang ada di list ini. Sebenarnya kalau dilihat Mas Damian, kenapa sih orang Indonesia kok? Kayaknya susah mengapresiasi karya anak bangsa sendiri. Bukannya begitu ya. Tetapi memang masyarakat Indonesia itu belum terdidik dari sisi perfilman ya. Dan inilah tugas dari filmmaker seharusnya untuk bisa menedukasi masyarakat bahwa film yang bagus itu yang kayak begini loh. Jadi ketika orang nonton film itu, setelah dia nonton, dia kemudian memperoleh sesuatu yang baru. Edit value, manfaat. Nah umpamanya disini ada film kayak Sokola Rimba. Itu sebuah film yang sangat bagus sekali. Dimana sangat inspiring ya. Orang melihat akan toko yang luar biasa seperti ini umpamanya. Kemudian mungkin akan terinspirasi untuk mencontoh dan sebagainya. Mata tertutup. Itu sebuah film-film yang luar biasa ya. Kemudian kita juga tahu disini ada film ateis ya. Film ateis itu adalah film yang sangat jarang dan pernah dilarang pada waktu itu oleh LSF. Pada Badan Sensor Nasional namanya pada waktu itu. Nah tapi kemudian film itu menjadi film yang paling dikenang tentang Syuman Jaya. Nah jadi hal-hal yang seperti ini kan nggak mungkin kita bisa dapatkan. Mau dibeli di mana, mau ditonton di mana lagi film-film seperti ini. Mau dibeli di pinggiran jalan pun tidak ada. Karena orang-orang tidak berminat untuk membajak film-film seperti ini. Nah jadi disinilah kehadiran dari Kinevoro Misbar ini dalam bentuk layar tancap dan sebagainya menjadi amat sangat relevan. Nah ini satu dukungan ya, salah satu bentuk dukungan terhadap perkembangan film di Indonesia. Tapi sebenarnya kan nggak cukup sampai diputar di layar tancap aja dong. Paling nggak tadi ada CD yang bisa dinikmati kapan aja sama audiens. Kembali lagi ke tadi ya. Jadi kita memang membutuhkan proses edukasi ya. Masyarakat ini kalaupun kadang-kadang, mohon maaf, ada beberapa film ini disuruh nonton gratis pun belum tentu mereka mau nonton gitu kan. Jadi memang kita harus memberitahu kepada masyarakat bahwa film itu bukan hanya sekedar sebuah media hiburan. Tetapi film itu adalah sesuatu pencerahan. Nah jadi mungkin kalau mereka terbiasa, seperti ini kan menjemput bola, datang ke tengah-tengah masyarakat, mungkin ada tukang becak, atau mungkin ada penjual bakso yang sambil jualan dia bisa nonton filmnya. Dia bisa mengerti bahwa ternyata film-film yang bagus itu kayak begini gitu loh. Jadi ya ini menjemput bola. Jadi sebuah strategi yang amat sangat kreatif. Saya kaget aja sudah ada model seperti ini. Karena saya tahu Kineforum dari dulu sifatnya agak cenderung eksklusif gitu kan. Jadi ketika ada Kineforum misbar itu sebuah terobosan. Dan desain eksteriurnya itu menarik sekali loh. Dari Jawa aja udah, oh keci ini Kineforum nih gitu kan. Iya, tapi apa sampai berhenti sampai situ aja? Muterin layar pancap, oke lah kita tahu kalau misalnya pun ada CD, orang nggak akan mau nonton, gratisan pun kadang-kadang nggak mau nonton juga. Tapi kan tetap harus kita push kan. Nah itu ada buletin kah? Atau kegiatan apa nih yang Kineforum bikin? Setiap bulannya kita selalu muter film setiap akhir pekan. Jadi ada program reguler. Di Taman Ismail Marzuki itu? Di Kineforum ya, di Taman Ismail Marzuki. Nah menyambung soal tadi Damian bilang bahwa sebenarnya nggak berhenti sampai Kineforum misbar sih. Ini jadi salah satu trigger juga untuk ada kegiatan serupa. Jadi kan kita nggak perlu menunggu per satu tahun, tapi bisa mungkin satu tahun ada berapa kali acara, tapi selain Kineforum misbar. Dan ini juga membuka mata untuk memberikan kesempatan pada pihak bioskop untuk memberikan kesempatan waktu tayang lebih lama kepada film-film Indonesia sebenarnya. Dan ini dipus juga ke pihak bioskop-bioskop yang komersil begitu atau gimana? Sebenarnya kayaknya sudah seringkali ya, seringkali diutarakan. Ini kan film-film anak tiri nih ceritanya. Jadi kalau film-film inspiratif dan idealis cenderung jadi anak tiri di negara ini masalahnya. Anak kampung nggak? Kenapa? Oh itu novel Anda ya? Oh enggak, itu film saya, si anak kampung. Yang lain lagi. Yang lain lagi. Masa bukan anak singkong? Oh itu lain lagi. Yang lain lagi. Ya sudah, nanti kita bicarakan bagaimana kira-kira peluang yang ada di tengah-tengah gempuran sutradara-sutradara asing yang memakai namanya untuk film-film Indonesia. Tapi setelah judah mariwara berikut ini. Film Indonesia di tengah gempuran sutradara asing. Kita bicarakan dengan sutradara yang sudah bisa menulis dengan dan apa kemarin tuh mas ya yang masuk muri penulis tercepat? Pembuat film, pembuat film feature tercepat di dunia. Wih, terus pembuat buku tertebal di dunia ya, Naya. Iya. Terus apa, penulis Al-Quran juga? Enggak? Waduh, bahaya tuh. Kok pun pulis tuh? Tuh, kita maksudnya enggak ya. Tapi ini ngomong-ngomong kalau misalnya kita sudah membicarakan film, sekarang ini kan sangat susah untuk bersaing. Di tengah sutradara-sutradara asing yang datang misalnya, atau sutradara Indonesia saja sih, tapi filmnya memang komersil. Nah itu sebenarnya gimana sih film-film ini bisa ditahan? Balik lagi ke kesempatan sih ya, sebenarnya. Sebenarnya film-film ini layak diputar di bioskop dan sangat layak ditonton oleh masyarakat Indonesia. Cuman permasalahannya balik lagi ke sistem. Soal waktu tayang, soal jumlah layar, soal ya macam-macam sih jadinya. Memang ada kuotanya enggak sih untuk tayang di bioskop-bioskop komersil yang kita tahu lah apa gitu kan? Ada tiga paling enggak sekarang kan? Itu memang ada kuotanya untuk Indonesia sendiri? Berapa persen? Untuk asing berapa persen? Gitu ada? Kalau enggak salah sih menurut undang-undang harusnya ada ya? Ada, 60 film lokal, 40 film asing. Oke, 60 film lokal, 40 film asing. Artinya lebih besar? 60% film Indonesia. Lebih besar kuota untuk film-film Indonesia kan? Itu faktanya di dalam undang-undang perfilman tahun 2009. Tapi polisinya siapa? Karena enggak ada polisinya, ya akibatnya orang senaknya. Tapi kalau lembaga sensor Indonesia tidak bisa ya? Badan sensor kan petugasnya hanya memotong. Badan perfilman Indonesia tidak bisa? Nah, polisi yang mengamati undang-undang film ini berlaku atau tidak, siapa? Iya, iya. Dari badan perfilman juga tidak bisa itu? Badan perfilman tidak punya hak untuk melakukan ini. Kalau undang-undang kan seharusnya relevansinya kan ke hukum. Jadi apakah kejaksaan mau mengambil tindakan? Apakah polisi mau mengambil tindakan? Itu kan wilayahnya ke sana. Mungkin belum ada yang lapor mungkin. Waduh, nanti kineform itu yang jadi untuk yang lapor. Itu kan juga harus ada laporan. Karena berat sekali, berat sekali kondisi kita, terutama filmmaker indie di Indonesia. Mana mungkin sih kita bikin film dengan 500 juta sampai 5 miliar, disuruh bersaing dengan film yang dibuat 5 triliun, lalu harga tiketnya sama. Itu kan sama aja dengan menyembeli film Indonesia kan? Betul, betul. Dia yang jual Mercedes-Benz, saya sorry nyebut merek. Film yang harga, sorry, mobil harganya 5M, dengan mobil yang dibuat dengan harga 100 juta, tapi kemudian dilepas ke pasar dengan harga yang sama. Itu kan penyembelihan. Pasti orang akan beli yang harga 5M kan? Betul, betul. Jadi, kebijakan-kebijakan seperti ini memang harus segera dibuat, diambil. Ya, kita berharap lah pemerintahan yang baru, Presiden Jokowi, yang benar-benar katanya dalam janji kampanyenya sangat peduli dengan ekonomi kreatif. Orang film tuh nggak butuh duit kok, kita bisa bikin film sendiri. Yang dibutuhkan regulasi yang adil. Ya, betul. Regulasi dan juga pangsa pasar ya, pastinya nantinya ke depan. Berbicara soal film tadi itu, yang Anda buat, itu kira-kira bagaimana kemarin responnya ketika dilaunching ke publik? Tergantung film yang mana. Tetapi ke film Indonesia, jujur aja, ada salah satu film saya yang judulnya tentang perjuangan, La Lupus, judulnya La For Lupus. Nah, film ini kita monitor terus. Penonton masih ada 800 di satu titik, besoknya sudah tidak tayang. Padahal di satu-satu bioskop dia masih ada 800 orang. Langsung dicabut? Langsung dicabut. Jadi di sini kita melihat, bukan laku, tidak lakunya di sini. Jadi itu kemudian semakin membuat, wah ini kalau kayak begini caranya, kita film makernya, mari kita buat protes aja. Semua film kita layak pancap aja deh. Semuanya dikasih kineforum aja ya. Apa alasan ya kemarin sama dicabut? Jangan-jangan tanya ke saya, saya kan bukan penguasa, mbak. Kita kan orang kecil. Jadi memang tidak beralasan begitu saja ya. Memang susah sih. Gimana nih, dari kineforum? Mungkin sinias-sinias seperti Mas Damien juga ya. Sebenarnya sinias besar juga kan, sudah berpengalaman lah. Tapi kadang-kadang kurang dirangkul oleh pemerintah. Nah ini kineforum terhadap sinias-sinias. Oh sorry, ini bukan urusan pemerintah loh. Gak ada kaitan sama pemerintah. Karena ini kan masalahnya swasta yang mengelola ya. Swastanya yang mesti ditegur. Oke. Lebih ke gini, jadi kineforum sendiri kan punya program reguler. Salah satu program regulernya adalah sinema Indonesia. Sinema Indonesia sendiri biasanya, mungkin kineforum terdengarnya lebih ke klasik film Indonesia. Tapi pada beberapa kesempatan kami menawarkan diri kepada pihak pemilik film untuk menayangkan kembali filmnya setelah turun layar. Dan mendapatkan kesempatan ditonton lebih banyak. Sebenarnya kineforum bisa membantunya itu. Dan itu juga, kadang-kadang misalnya ada film yang tahun 2014, sudah turun layar, ada jedanya, diputar kembali. Itu tetap rame loh. Tapi selalu ada celah ya, bagaimana caranya film-film di Indonesia ini, kemudian bisa dimarketing dengan dirinya sendiri, sehingga bisa bersaing dengan film-film lainnya. Nah nanti kita akan bicarakan hal tersebut, tapi setelah jeda berikut ini. Mutu layar kaca di tangan sutradara. Ini yang jadi perbincangan kita ya. Tapi ini jadinya di layar tancap sebenarnya kan, karena kineforum. Dalam penyelenggaraan kineforum itu, ada nggak sih workshop-workshop yang menghadirkan sineas-sineas muda, sehingga bisa sharing, ataupun juga sekalian mempromosikan filmnya gitu. Kalau di kineforum sendiri, terakhir kita ngundang Angga Dwi Masasongko. Angga Dwi Masasongko. Dia sutradara film Cahaya Dari Timur, Dita Maluku kemarin, dan akan membuat filosofi kopi di tahun depan. Iya, iya, iya. Dia bercerita banyak tentang Cahaya Dari Timur, dan juga sedikit tentang filosofi kopi yang akan dia buat. Yang lokasinya di Pasar Santa ya? Iya, sebenarnya. Beberapa? Iya, oke, oke. Kalau Mas Damian sendiri, ini kan juga lagi produksi film kan ya? Iya, betul. Apa sih dikit mungkin bocoran buat audiens nih? Mungkin udah siap-siap gitu kan, untuk beli tiketnya ntar. Iya, kita sudah 90 persen, film from Seoul di Jakarta, jadi produksi tiga negara, antara Amerika, Korea Selatan, dan Indonesia. Kebetulan ceritanya dari Korea, tapi kita yang diminta untuk memproduksi. Jadi ya, kalau kita memang di Indonesia susah, dipersulit, yaudah kita go internasional aja sekali. Sekalian ya? Gaya ya? Nah, itu tentang apa sih sebenarnya film ini, kalau boleh tahu? Jadi film from Seoul to Jakarta ini berkisah tentang ada orang-orang Korea yang datang pindah ke Indonesia, ternyata K-pop lagi booming, lalu ada hadiah yang cukup besar untuk pergi ke Korea, lalu berlomba lah mereka melawan grup-grup band, grup-grup girl band, boy band Indonesia, untuk perlombaan K-pop ini, dan siapa yang akan menang di sana. Ternyata ada banyak sekali intrik, sampai mau bunuh-bunuhan. Nah, kemudian disinilah membuat film ini menjadi menarik. Nah, untuk tahu sisa ceritanya, ya mesti ditonton, Mbak. Kalau enggak, nanti gak ada yang nom. Bucanda. Tonton dong tahun depan ya? Siap, siap. Tapi kalau lihat animonya, ya pasti banyak lah, mengingat jumlah K-popers itu kan banyak sekali kan, di Indonesia ini. Nah, itu kalau kita bisa asumsikan, berarti film tadi film yang komersil, dan pastinya bisa untuk mendobrak izin atau birokrasi yang kata Mas Damian susah sebelumnya gitu kan. Tapi, film-film yang lainnya agak susah ya? Bukan masalah birokrasi, bukan masalah izin. Jadi, regulasi yang dibuat pemerintah, itu sudah benar. Tapi, dijalankan apa enggak? Itu saja kan pertanyaannya kan. Jadi, yang benar itu harus ada pengawasan yang lebih bagus lagi. Mudah-mudahan nanti ada di badan ekonomi kreatif ya. Mudah-mudahan. Perbaikan itu. Oke, Matius. Ini mungkin kita bisa kasih tahu pemirsa ya, yang mau datang ke Kineforum Misbar ini. Ada apa aja nih sampai tanggal 6 Desember? Iya, selain acara hari ini yang untuk anak-anak, kita masih ada program pemutaran Kineforum Misbar sampai tanggal 6 Desember penutupannya. Akan ada dua kali pemutaran di masing-masing tempat, jam 7 dan jam 9. Jadi, teman-teman bisa datang ke sana langsung tanpa biaya dan akan dikasih jas ujian jadi menikmati gerimis bareng-bareng. Boleh enggak sih masuk ke dalamnya gitu, diparkir di lapangan, jadi kayak apa ya, istilahnya kayak nonton di dalam mobil gitu? Enggak, kita sudah sediakan seat berundak sama kayak kita nonton teater sih jatuhnya. Oh gitu. Mungkin itu konsep yang lain lagi ya, tahun depan mungkin bisa kayak gitu. Mungkin saja. Ya, oke, oke. Harapannya apa Mas Damian dengan adanya Kineforum seperti ini? Kineforum Misbar di mata saya memberikan sebuah semangat yang baru bagi kita untuk kembali ke layar tancap. Jadi ya, ini sebagai bentuk perlawanan tersendiri dan diharapkan ini bisa menginspirasi filmmaker-filmmaker yang ada di daerah untuk bisa melakukan hal yang sama. Sehingga film Indonesia itu bisa lebih dekat ke masyarakat. Karena kalau masyarakat tidak menonton film Indonesia, bagaimana mungkin mereka bisa teredukasi? Dengan kata lain, ini juga memberikan encourage ya ke cineas-cineas supaya jangan pernah takut tidak kedapatan layar gitu. Oh, tidak usah takut. Karena nanti semua tempat akan menjadi layar kita gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Sukses buat Matius untuk Kineforum Misbar-nya. Tanggal 6 Desember, Taman Menteng akan ada apa nih? Kita akan ada acara penutupan. Akan ada penampilan dari band bernama Experience Brothers. Dan kita akan muter film penutup yaitu Kuldesak. Kuldesak, oke. Itu harus banget nonton sana ya. Seru, seru. Seru, seru. Ya, thank you Matius atas waktunya udah datang ke sini. Juga makasih Mas Damian. Sukses untuk film terbarunya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Alexander Matius dari Kineforum dan juga sutradara Damian Dematra. Terima kasih.